hai oke kembali lagi di channel gua ya masih di channel Josy tetap stay yang belum subscribe silahkan subscribe nah ini gua lagi bongkar motor gua ya motor Satria F salah satu motor gua lagi gua bongkar Kenapa gua bongkar mesinnya kok mesinnya jadi ceritanya gini gua punya motor ini gua nyalain kalau langsungnya ternyata aman tapi ketika ketika nggak langsung kita tarik gasnya ternyata motor ini langsung mati dan gasnya nyendat-nyendat jadi pikiran gua yang pertama adalah dikentengnya ada masalah di klapnya ya klapnya enggak sesuai dengan titik pengapian nah dari situ Hai itu yang pertama yang kedua adalah pengapiannya ngapainya nggak sesuai kita cek aja dulu kita bongkar dari cylinder copnya ya kita bongkar kita cek Apakah memang benar ada ketidak sesuai atau ada celah ya sehingga topnya top setnya enggak sesuai Nah setelah kita coba cek ya kita coba cek ternyata ya ternyata 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 aman guys aman bro pokoknya aman ternyata kentengnya aman walaupun kentengnya memang sudah agak sedikit bunyi tapi ternyata masih aman jadi nokennya juga aman topnya sudah sesuai enggak ada yang geser ya kalau gitu kemungkinan yang keduanya ini adalah kiprok ataupun CDI kita coba ya tapi ini saya gua lebih prefer ke kiproknya ya kita coba cek kiproknya seperti apa nah kiproknya bisa kalian cek di bawah tangki nah untuk satri F letaknya di bawah kentengnya nah itu bentuk kiproknya Oke kita coba cek buka nah Oh ya guys langsung aja ya ternyata setelah kita ganti pakai kiprok yang baru atau regulator ternyata bener masalah teratasi jadi kalau misalnya kalian ngalamin penyakit motor kalian ngalamin penyakit yang kayak motor gua kalian bisa cek kiproknya aja Oke tetep stay dan makasih ya udah nonton video video gue